Dipersembahkan oleh Siloam Hospitals Saya sebutkan menggunakan 18 floor, 18 floor ini mempunyai waktu paru 110 menit. Jadi barang ini saja kalau saya letakkan di luar, 18 floornya tidak digunakan untuk apa, dalam waktu 110 menit dia akan luruh dengan sendirinya, menjadi setengah aktivitas mula-mula. Kalau kemudian radio farmaka ini disuntikan ke badan pasien, karena diganding dengan FDG, dia akan lari ke seluruh tubuh, mengikuti metabolisme sel tubuh yang normal. Tidak akan mengganggu, tidak akan mengendap, tidak akan membuat efek samping bagi tubuh. Jadi dia hanya lewat sementara, kemudian transit di organ yang diperlukan, dan akan dikeluarkan lagi melalui sistem pembuangan manusia, yaitu urin ataupun fesis. Jadi kalau ada pertanyaan, bahayakah? Tidak akan bahaya. Itu dalam waktu berapa lama tuh cairan itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita? Secara fisika, bentuk-fisika yang bentuk yang saya biarkan saja 110 menit. Tentu saja kalau pasien kemudian nanti banyak minum, dan banyak berkemih, banyak mengeluarkan air kencing, itu biasanya lebih cepat lagi akan hilang dari badannya. Oke, nah di kasus-kasus spesial tertentu, misalnya terhadap ibu hamil, apakah aman ya untuk melalui pemeriksaan PET CT scan ini? Nah, kalau pada kasus ibu hamil, sebetulnya tidak pernah ada larangan untuk dilakukannya pada kondisi hamil. Cuma di Komisi Internasional kita, di bagian radiasi, kita mau mencegah atau membuang opini publik yang negatif, jika si ibu hamil nanti melahirkan bayi yang cacat, kita khawatir disalahkan bagian radiasi. Jadi akibatnya memang semua pemeriksaan nuklir itu dilarang untuk kondisi ibu hamil. Tapi bukan berarti sebetulnya zat ini berbahaya untuk ibu hamil. Dokter tentu akan merujuk pasien ini kalau nanti dirasa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Tentu harus kembali kepada prinsip seperti itu. Tergantung dari setiap case ya? Betul, tergantung setiap case. Bahkan orang normal pun kalau memang tidak punya alasan kuat untuk dilakukan PET CT, memang sebaiknya tidak usah. Baiklah. Nah, bicara soal fungsi PET CT scan, salah satu, dikatakan bahwa salah satu fungsi PET CT scan ini adalah memonitor hasil pengobatan. Ini bagaimana cara kerjanya ya? Ya, jadi cara kerjanya biasanya kalau untuk memonitor hasil pengobatan, pasien sebelum di terapi sudah harus memiliki gambar PET CT. Jadi nanti kemudian jika pasien sudah mendapatkan pengobatan, dia akan dilakukan PET CT ulang dan biasanya saya akan membandingkan hasil PET CT sebelum dan sesudah terapi. Nanti yang kita nilai kemudian adalah perubahan secara metabolik di tumor yang kita sudah ketahui sebelumnya. Misal contoh kasus CA paru. Jadi barang yang diparu itu kemudian kita akan nilai, alatnya sendiri akan menunjukkan kepada kita nilai metabolisme dari si keganasan ini sebelum dan sesudah terapi. Jadi apabila diketahui bahwa nilainya itu tidak turun atau malah cenderung naik, itu kami berani bilang bahwa ini terjadi perburukan. Atau biasanya dokter yang memberi obat nanti sudah tahu bahwa ini pasien tidak berespon terhadap terapi. Tapi kalau angkanya kemudian turun, bahkan mujizat sekali kalau barangnya bisa hilang, itu kita bisa bilang, ini loh dok, pasiennya diberikan obat berhasil atau memberikan respon yang baik. Jadi itu salah satu fungsi untuk menilai respon terapi pada pasien kanker. Nah bicara soal pembacaan atau analisa dari hasil PET CT scan ini, sebenarnya apakah bisa kita bawa ke dokter mana saja? Atau justru ada spesialisnya sendiri seperti dokter Habsari, dokter spesialis kedokteran nuklir begitu? Iya, kebetulan memang pembacaannya memang diajarkan di spesialis kedokteran nuklir. Karena kami belajar untuk menilai metabolisme sel saja. Tapi nanti dalam hasilnya, kami dibantu oleh seorang dokter radiologi yang akan memberitahukan tentang lokasi anatomi. Dokter itu akan menambahkan informasi yang perlu. Hasil ini kemudian akan kita kembalikan ke dokter pengirimnya. Nah, jadi bisa dokter spesialis beda onko-nya, dokter spesialis penyakit dalam kahomnya. Nah, mereka kita harap mengerti apa yang saya tulis berdasarkan apa yang saya lihat di layarnya PET CT scan. Jadi sebenarnya harus ke dokter spesialis kedokteran nuklir dulu kah untuk hasil yang paling akurat? Iya, betul. Baiklah, oke. Pemirsa, Health Matters akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.